Itu program pemulihan ekonomi harus segera kita dukung bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat, terutama dari keluarga besar, SAS yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih pembawa acara, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat Bapak Haji Samsudin Mukhtar yang sangat saya hormati dan saya banggakan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota yang hadir pada acara halal bihalal virtual pada pagi hari ini. yang juga saya hormati para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sulit Air Sepakat se-Indonesia dan luar negeri yang juga saya hormati para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sulit Air Sepakat Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang saya hormati dan saya banggakan penasihat DPP, SAS, tokoh masyarakat Minang, pemuka adat, alim ulama, nini mamak, tokoh generasi muda SAS, serta undangan hadirin sekalian yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu, namun insya Allah semua dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas nikmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan secara virtual conference dalam acara halal bihalal bersama keluarga besar sulit air sepakat se-Indonesia dan seluar negeri. Selawat dan salam tentu kita sampaikan pula kepada Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad semoga dengan seringnya kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan kami atas nama pemerintah Provinsi Riau menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan halal bihalal bersama keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat se-Indonesia dan luar negeri. Di bulan sawal ini tidak lupa kami menyampaikan taqabalallahu minna waminkum taqabbal ya karim semoga kita semua kembali fitrah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati Alhamdulillah tahun ini kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam bulan sawal tahun 1442 Hijriyah meski saat ini kita masih dilanda wabah pandemi COVID-19 namun kita tetap bisa merayakan hari raya Idul Fitri tahun ini dengan mematuhi protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 kita tetap berusaha dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir secepatnya kami sangat mengapresiasi kepada keluarga besar DPP SAS dan DPD SAS Indonesia dan luar negeri yang menghelat kegiatan silaturahmi ini momentum silaturahim yang memiliki makna yang sangat penting agar ikatan persaudaraan tetap terjaga dan terpelihara sepanjang masa dimana seluruh keluarga besar sulit air sepakat di Indonesia maupun cabang-cabang yang berada di luar negeri masih dapat berkumpul dan bersilaturahim walaupun hanya secara virtual sehingga tidak mengurangi makna terutama memperkuat hubungan silaturahim di antara kita semua Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan pemerintah Provinsi Riau tentu sangat mengharapkan peran dan kontribusi dari keluarga besar sulit air sepakat untuk ikut mendukung program kerja dari pemerintah Provinsi Riau di berbagai sektor yang masih terus berjalan meskipun saat ini belum maksimal akibat dampak dari wabah pandemi pemerintah Provinsi Riau memprioritaskan anggaran untuk mengendalikan dan pencegahan COVID-19 demi kesehatan masyarakat Riau yang saat ini semua kita mengalaminya pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi ini dengan sektor usaha kecil masyarakat melalui penguatan UMKM pemerintah telah melakukan persiapan dan langkah-langkah melalui kebijakan penguatan peran usaha kecil masyarakat dan diharapkan UMKM tidak hanya tangguh dalam berbagai situasi guncangan inflasi krisis moneter politik maupun sosial dan juga tangguh dalam menghadapi masa pandemi ini untuk itu program pemulihan ekonomi harus segera kita dukung bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat terutama dari keluarga besar SAS yang ada di Provinsi Riau pada saat ini dalam masa pandemi pertumbuhan perekonomian Riau memang terasa sedikit melambat namun Alhamdulillah pada tahun lalu khususnya di sektor investasi di Riau terjadi peningkatan dan diharapkan tahun ini dapat lebih meningkat lagi dapat kami sampaikan juga bahwa realisasi investasi di Provinsi Riau selama tahun 2020 mencapai Rp49,64 triliun dan ini melampaui target yang ditetapkan oleh BKPM Republik Indonesia yang besarnya Rp40,8 triliun realisasi penanaman modal dalam negeri di tahun 2020 mencapai Rp34,12 triliun hal ini menempatkan Provinsi Riau pada peringkat 4 secara nasional untuk realisasi investasi PMDN dengan posisi Riau yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan investasi dari dalam dan luar negeri apalagi saat ini Jalan Tol Pekanbaru Dumai telah dioperasikan dan juga pembangunan Jalan Tol Riau Sumatera Barat yang masih dalam tahap pengerjaan akan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Riau di masa yang akan datang kami pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kota terus bersinergi dan berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi dan peluang investasi upaya yang telah dilakukan yaitu berupa perbaikan regulasi yang mendukung investasi penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian kemudahan ataupun insentif dalam bidang penanaman modal Bapak Ibu serta hadirin sekalian keluarga besar SAS yang sangat saya hormati dan saya banggakan eksistensi keluarga besar sulit air sepakat di Indonesia maupun di luar negeri diharapkan juga mampu bersinergi menuangkan pemikirannya guna meningkatkan keberhasilan pembangunan di Indonesia umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya oleh sebab itu dengan adanya kegiatan halal-bihalal maupun silaturahim yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi sarana strategis bagi kepengurusan dalam memajukan organisasinya dan juga memberikan kontribusi untuk mempromosikan Provinsi Riau di luar negeri Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan akhirnya kami dari Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus pimpinan pusat pimpinan wilayah cabang sulit air sepakat di Indonesia dan seluar negeri atas perhatian dan kontribusinya bagi pembangunan Provinsi Riau semoga keluarga sulit air sepakat sukses selalu dan jaya selalu demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini kiranya dapat menjadi perhatian kita semua dayung sampan menuju hilir membawa jala menangkap ikan supaya rezeki kita selalu mengalir mari silaturahim ini terus kita jaga dan eratkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridoi usaha kita bersama terima kasih atas segala perhatian mohon maaf pada segala kekurangan bilahi taufiq oleh dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi selamat menikmati